Drama Kusedia Hari Yudo dicoret dari skuad Arema FC karena cedera, kini latihan bareng Rans Nusantara. Kusedia Hari Yudo menghadapi drama panjang terkait karirnya bersama Arema FC. Hari Yudo kini resmi dicoret dari skuad Arema FC untuk kompetisi 2023-2024 mendatang. Pihak manajemen Arema FC memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Hari Yudo untuk fokus pada pemulihan cedera. Bagi kami ini tentu keputusan yang berat, berkaitan dengan kondisi cedera Yudo yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi kami memberi waktu pada Yudo untuk fokus memulihkan cedera, ungkap manajer tim Arema FC, W.E.B. Dwi Andrias, dikutip dari situs resmi klub. Dalam rilis yang sama, Arema FC secara resmi tak memasukkan nama Hari Yudo pada skuad Singo Edan dalam kompetisi musim depan. Kami terpaksa tidak memperpanjang durasi kontrak Yudo, sebenarnya dia dan Dedik Setiawan menjadi proyeksi utama striker lokal kita. Tapi, dengan kondisinya yang sekarang, dia tidak mungkin mengikuti kompetisi sejak awal, kata W.E.B., dikutip dari SuryaMalang.com. Meski dikabarkan cedera parah hingga harus diputus kontrak, Hari Yudo justru muncul di sesi latihan bersama Rans Nusantara. Bahkan Yudo ikut berlatih bersama skuad Eduardo Almeida. Tanda tanya besar bagi keputusan manajemen Arema FC yang memutus kontrak Hari Yudo. Terlebih jika Hari Yudo nantinya akan jadi starter di Rans Nusantara. Keputusan Arema FC lagi-lagi menuai kontroversi. Sejatinya jasa Hari Yudo untuk Arema FC terbilang cukup besar. Sejak bergabung dari 2020, Yudo menyumbangkan 5 gol dan 2 asis dalam 21 penampilannya. Memang tak bisa dipungkiri, Yudo memang terlalu banyak absen karena mengalami cedera ACL. Yudo juga pernah debut bersama timnas dibawah ke pelatihan Sinte Yong. Bersama timnas Indonesia, Yudo mencatatkan 10 caps dan sukses membuat 1 asis. Sampai saat ini, kedua belah pihak belum memberikan klarifikasi terbaru. Terima kasih telah menonton!